Hai halo halo Assalamualaikum ketemu lagi dengan kita atri ayah eh beberapa hari yang lalu kan ketemu teman-teman ya mereka nih eh mengalukan banyak temen-temennya dia dia juga termasuk mengalami KPR macet kira-kira ada nggak sih tips yang bisa ayah berikan atau mungkin masukan buat teman-teman gitu menghilang nafas dulu ya semoga teman-teman yang yang saat ini KPRnya bermasalah telat bayar menunggak itu semoga segera bisa menyelesaikan amin kita akan coba bahas kenapa sih banyak sekali KPRnya KPR teman-teman ini kok ada yang macet ada yang telat baca penyebab penyebab terbesarnya kira-kira apa sebenarnya Oke kita atau saya udah merangkum sih beberapa ketemu orang itu sudah beberapa kali curhat itu termasuk diri kita sendiri ya termasuk pengalaman kita sendiri jadi sebenarnya dua penyebab dua penyebab ini paling banyak terjadi penyebab KPR kita tuh macet kita akan bahas beserta solusinya seperti apa boleh ya teman-teman ya yang pertama silahkan disimak ya sampai selesai yang pertama itu adalah pemalsuan data pemalsuan data maksudnya tapi enggak se-extrem itu sih jadi maksudnya gimana contoh ya kalau kita mau ngajukan KPR kredit kita itu akan disetujui bank kalau kita pendapatan kredit kita itu sekitar 40% dari pendapatan kita kan gitu kan ya kalau kita punya gaji 10 juta maka kemungkinan di ACC bank itu adalah angsuran 4 jutaan gitu ya udah jadi angsuran maksimal kita 4 juta kalau gaji kita 10 jutaan karena 4 sekitar 40% dari pendapatan variatif sih ada bank yang 50% 40% tapi kisaran angka itu kan gitu kan ya Nah terus biasanya teman-teman itu saking ngebetnya beli rumah gitu karena pengennya beli rumah gitu ya entah itu alasan keluarga entah itu alasan apapun lah karena pengen beli rumah maka teman-teman akan mengakali ya maksudnya juga pernah juga jangan ditiru sering pernah 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 jadi mengakali dokumen-dokumennya slip gajinya yang harusnya cuman 5 juta jadi 10 juta rekening tabungannya dibuat data sedemikian rupa sehingga dengan harapan bisa mempunyai rumah kan gitu kan ya masalahnya masalahnya dimana bang itu sudah mengukur sebenarnya kalau kita itu eh hutang kita itu 40-50% dari pendapatan kita kemungkinan untuk lancar itu tinggi kan gitu tapi kalau kita memaksakan kemungkinan lancar itu akan rendah kemungkinan macetnya yang tinggi gitu kadang teman-teman cuman ah aku bisa kok ngangsur segini kan gitu ya misalnya gajinya 6 juta eh 7 juta aku bisa kok ngangsur 4 juta kan aku masih punya 3 juta tak tak buat hidup kan gitu kan ya tapi teman-teman lupa memperhitungkan gitu bahwa nanti ada kebutuhan mendesak kan gitu misalnya sakit ada orang meninggal kepentingan keluarga atau apa itu 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 yang 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 teman-teman lupa sehingga teman-teman berani untuk mengakalin tadi itu ya mengakalin data mengakalin data gitu misalnya itu mengakalin data dari data pribadi gajinya dinaikin terus apanya itu eh apa lagi sleep apa rekening tabungannya diakalan gitu harga rumah yang harusnya cuman misalnya 1 m di-up jadi satu setengah m biar dapat dapat pencairan tinggi seperti itu kalau teman-teman bermain di awalnya sudah bermain seperti itu hati-hati ya ini warning hati-hati itu yang pertama hati-hati warning yang kedua awas macet yang kedua ini sebenarnya sudah sudah sesuai prosedur maksudnya gimana sesuai buku apa pendapatan sesuai buku tabungan asli data-data itu asli tapi teman-teman tidak memahami promo yang ada di bank KPR tersebut misalnya promonya adalah 2 tahun 5% itu artinya selama 2 misalnya KPRnya 15 tahun selama 2 tahun pertama adalah 5% selanjutnya adalah suku bunga normal kan suku bunga normal misalnya suku bunga normal sekarang itu antara 11 sampai 13 setengah masing-masing bank kan beda-beda 11 sampai 13 setengah itu tapi teman-teman nganggep bahwa 5% tadi itu untuk selamanya sampai 15 tahun alias flat ketika setelah 2 tahun itu selesai teman-teman kaget gitu loh sehingga langsung naik sehingga peluang macetnya juga tinggi gitu jadi dua hal itu penyebab paling sering kenapa teman-teman itu kreditnya itu bermasalah yang pertama karena kesalahan kita sendiri yang ngakalin dokumen kan gitu yang kedua karena kita nggak paham promonya kan gitu promo yang diberikan oleh pihak bank terus gimana cara mensiasatinya kan gitu ya solusinya tipsnya bagaimana mau tidak mau ya mau tidak mau enggak enak banget kalau teman-teman termasuk yang pertama kalau teman-teman termasuk yang pertama ya tapi yang mengakali data tadi yang mengakali data maka teman-teman harus mengupgrade pendapatan teman-teman jadi kalau misalnya tadi kalau 10 juta itu angsuran angsuran normalnya 4 juta kan gitu berarti kalau teman-teman ngasih laporan ngasih apa tadi berkas-berkasnya itu di up pendapatan kita 10 juta sementara pendapatan kita hanya 7 juta maka teman-teman harus mengupgrade gimana caranya pendapatan itu menjadi 10 juta yang 3 juta gimana harus teman-teman pikirkan biar tidak macet kan gitu kadang-kadang kan teman-teman nggak wah yang penting goal yang penting ACC pengalaman ya pengalaman mengatakan seperti itu yang penting ACC belakang urusan belakang kan gitu ya itu jadi belakang urusan belakang bendol hasilnya kalau teman-teman sudah bukan terjebak sih termasuk yang pertama tadi yang dokumennya kita up tadi maka teman-teman mau nggak mau harus mengupgrade pendapatan biar tidak terjadi mati biar aman posisinya karena KPR ini kredit yang sangat lama kredit paling lama itu menurut saya KPR yang paling lama KTA paling 5 teman-teman KTA 10 tahun ya KPR itu ada yang 25 tahun bayangnya jadi memang harus diperhatikan baik-baik kalau memang jauh dari pendapatan kita mungkin kita cari alternatif alternatif mungkin harga rumahnya cari yang lebih rendah gitu kali ya ya oke itu harus menyesuaikan jangan terlalu maksakan pokoknya mau depruman ini kajiannya segini nggak apa-apa walaupun pendapatku sekian tapi jangan seperti itulah 20 tahun 25 tahun karena itu sangat lama kredit yang sangat lama 25 tahun itu waktu yang lama apapun bisa terjadi kita nggak tahu kita mungkin bisa kalau buat yang wira suasana mungkin bisa waktu itu kita bisa jatuh atau mungkin kalau yang pegawai mungkin bisa di PHK semasa waktu waktu kita kan nggak tahu inget loh ya jadi terjadi angka amannya ini ingetin aja kita saling berbagi kita KPR kita bermasalah di 2 tahun 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun perlakuannya bank sama kita tetap meskipun kita tinggal setahun gitu selenak lunas mungkin kita sudah mengangsur 14 tahun kan lihat teman-teman terus kita karena ada mungkin ya ada masalah kurang setahun kurang setahun aja kita butuh uang untuk yang KPR itu kita masukkan kota kepentingan keluarga wah sudah tersendat 1-2 bulan aja jadi nagingnya sama nagingnya sama sama seremnya serem ya gitu padahal kita sudah bayar 14 tahun kurang setahun nagingnya sama gitu perlakuannya sama jadi macetnya ketika sudah di tahun pertama atau 5 tahun pertama atau 14 tahun sudah 14 tahun perlakuannya sama perlakuannya sama mereka nggak akan pandang oh ini sudah lama memang mengangsurnya kita lebih lunak enggak mereka nggak ada hal yang seperti itu kalau teman-teman ini yang pertama tadi ya yang kedua kalau teman-teman termasuk kategori yang kedua tadi secara berkas sebenarnya sudah jujur secara pendapatan jujur teman-teman harus update info promo banknya seperti apa iya betul jadi kita harus bener-bener mengoreng dulu seperti apa bagi teman-teman yang baru KPR setahun 2 tahun itu coba ditanyakan dulu rata-rata kan promo bank itu 2-3 tahun ya biasa jadi nanti selama 2-3 tahun itu angsurannya kecil karena bunganya kecil kan biasanya di browser itu fig 3 tahun pertama atau fig 2 tahun pertama itu artinya selama 2 tahun itu angsurannya kecil fig gitu ya nanti setelah 2-3 tahun promonya habis maka kita akan kembali ke sumbunan awal kalau 5% ke 13 itu kan lumayan 2 kali lumayan nah itu jadi nanti kalau teman-teman sudah tahu infonya paling nggak teman-teman sudah siap nih sudah siap oh promo ke ternyata 3 tahun nih sudah mempersiapkan diri 2 ini 2 oh promo ke ternyata 3 tahun sekarang aku harus mempersiapkan diri sehingga 3 tahun lagi kecil angkis gini sudah siap bener itu itu 2 penyebab KPR itu macet penyebabnya itu rata-rata itu rata-rata itu banyak-banyak orang yang nggak paham kok loh mbak tadi aku kok sekarang tambah naik 2 juta hah gitu waduh masya Allah kasian juga makanya mungkin dari video ini teman-teman yang masih barusan ngambil rumah baru mungkin bisa ditanyakan ulang ke abangnya kira-kira fitnya promo kalian itu berapa tahun kalau masih 1 tahun terus kurang 2 tahun ya bisa mempersiapkan diri mungkin bisa nambah penghasilan seperti apa nanti biar long timenya nanti bisa nyaman bisa nambah tanya 15 tahun teman-teman tinggal tanya 15 tahun ini baru jalan KPR 1 bulan misalnya bisa 1 bulan tanya ke bang untuk KPR ku ini fitnya berapa tahun misalnya oh fitnya 2 tahun fit promonya 2 tahun fit promonya 2 tahun berarti setelah 2 tahun nanti perkiraan berapa cicilanku berapa tanya aja nggak apa-apa nanti kita bisa siap-siap gitu betul sekali disiapkan siapkan mental dan fisiknya yang susah itu gini gimana yang susah itu susahnya gimana yang susah itu kalau termasuk poin 1 dan 2 itu siapa yang sudah dokumennya ngakali tidak paham promo itu sehingga harus cemut-cemut pasti di kepala ya kalau memang merasa nggak kuat apa sudah bismillahirrahmanrohim dilepas saja jangan maksakan kalau baru sebulan 2 bulan ya rugi maksudnya kalau sudah jalan berapa tahun gitu loh ya oke gitu ya teman-teman semoga kalau teman-teman yang KPR bisa lancar bisa melunasi dengan cepat rezekinya dimudahkan semuanya amin oke mungkin cukup sekian ya video kita kali ini semoga sangat amat bermanfaat buat kita semua barangkali ada masukan saranko kritik monggo tak apa-apa kita saling berbahagia teman-teman ya oke baik terima kasih buat hari ini terima kasih buat semuanya Assalamualaikum bye-bye